Salam sejahtera kita berdoa, tolonglah ia Tuhan, amin. Saya membaca dalam kejadian 41 pada ayatnya yang ke-51. Yusuf memberi nama Manashe kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saudara-saudara, pembacaan kita bercerita tentang sebuah nama atau arti sebuah nama. Dan Yusuf memberikan nama Manashe dengan makna Tuhan melupakan kesukaran dia, Tuhan melupakan rumah Bapak dia. Saudara-saudara, demikian juga yang saya sering tekankan pada keluarga-keluarga atau saksi baptis yang akan membawa anak-anak mereka kepada Tuhan di dalam dan melalui baptisan. Saya sering kali menanyakan kenapa orang tua memberikan nama A atau B kepada anak-anak mereka. Dengan maksud supaya mereka sadar, supaya mereka tahu memberikan nama entah dari makna saja, bahwa nama itu mempunyai makna. Nama itu akan menjadi sebuah pribadi. Karena itu, mari kita memberikan nama-nama yang baik dengan makna-makna harapan-harapan yang baik kepada anak cucu kita. Dan mari kita mempertahankan nama baik yang sudah ada atau terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, biarlah kami menjaga nama baik, memberikan nama yang baik kepada anak cucu kami. Amin. Tuhan memberkati selalu.